Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Dinas Perhubungan Jawa Barat memprediksi setidaknya ada 3,7 juta jiwa pemudik yang akan melewati Jawa Barat menjelang Idul Fitri 2019 Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat pun menghimbau agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan menggunakan angkutan masal yang telah dipersiapkan oleh pemerintah seperti bus, kereta api, ataupun pesawat Mendekati musim mudik lebaran, Dinas Perhubungan Jawa Barat menyatakan setidaknya ada 14,9 juta pemudik yang melalui Jabotabek 3,7 juta diantaranya melewati Jawa Barat Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Heri Antasari saat Giat Jabar punya informasi di Gedung Sate Bandung Selasa Sore Menurut Heri, setidaknya ada 50 titik kemacetan di Jawa Barat Contohnya di Pantura dengan keberadaan 21 titik Pasar Tumpah Selain itu di jalur tengah dan selatan ada 20 titik kemacetan dari Cianjur, Sukabumi, Bandung, Nagreg, Limbangan, dan seterusnya Jumlah pemudik yang melewati tol Pantura diprediksi mencapai 1,7 juta orang sedangkan yang melalui jalur non-tol Pantura 1,2 juta pemudik diprediksi terjadi peningkatan 10 hingga 12 persen pemudik Untuk itu pihaknya menyiapkan 4.400 armada bus 164 rangkaian kereta api dengan kapasitas 60.000 penumpang per hari dan 53 penerbangan dengan kapasitas 7.600an penumpang per hari Heri pun mengimbau masyarakat menggunakan angkutan masal yang telah disediakan Bahkan pihaknya mengimbau sektor swasta memberi diskon atau penggratisan bagi pemudik Di Pantura ya, karena Pantura itu menjadi konsentrasi para pemudik Dari prediksi kurang lebih 14.900.000 tadi ya yang dari Jawa Botabek keluar dari Jawa Botabek itu kan 3,7 masuk ke Jawa Barat Karena saya bicara Jawa Barat di sini Maka untuk Pantura ini yang akan melewati Pantura masih kurang lebih 1,7 Tol Pantura maksud saya, Tol Pantai Utara itu 1,7 juta pemudik Kemudian yang lewat Panturanya sendiri itu kurang lebih 1,2 juta Sisanya ada yang jalur tengah, kemudian jalur selatan dan lain sebagian Sementara itu berdasarkan survei dinas perhubungan 37 persen armada bus di Jawa Barat perlu perbaikan agar laik jalan Sedangkan puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-5 dan H-3 lebaran